Sejumlah aktivis 98 korban represi Orde Baru menegaskan bahwa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak layak mengikuti kontestasi pemilu 2024 karena dianggap memiliki dosa masa lalu yakni sebagai pelanggaran ham berat. Para aktivis mengungkapkan kekecewaannya kepada pemerintah yang hingga saat ini belum juga dapat mengungkap para pelaku pelanggaran ham berat di masa lalu. Bahkan menurut para aktivis calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto yang dianggap sebagai pelaku pelanggaran ham berat tidak layak untuk ikut kontestasi dalam pemilu 2024. Selain itu para aktivis menyatakan sikap tegas kepada pemerintah agar segera membentuk pengadilan ham ad hoc untuk kasus penculikan para mahasiswa agar para pelanggaran ham berat bisa terungkap. Selamat datang. 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 Selamat datang.